Rekah MA mengubah aturan sebagai jalan ninja bagi seorang kaisang panggara putra bungsu presiden Jokowi Dodo untuk melaju di Pilkada Jakarta. Kita bahas sore hari ini di rumah pemilu bersama dengan dosen hukum pemilu Universitas Indonesia yang juga merupakan Dewan Pembina Perludem. Ada Mbak Titi Anggreni. Halo selamat sore Mbak Titi apa kabar? Selamat sore Mbak Maedob, kabar baik Alhamdulillah. Kacat semuanya. Mbak Titi, publik sepertinya dibuat deja vu ya ketika pada saat kita flashback lagi ke belakang pada saat Gibran Raka Buming Raka hendak maju menjadi calon wakil presiden. MA yang baru ini saja mengubah batasan usia peserta Pilkada di saat yang bersamaan juga ada foto Budi Satrio Jiwandono dan juga kaisang panggara beredar di media sosial dan mengaku bakal maju di Pilgub Jakarta. Ini suatu kebetulankah Anda membacanya Mbak Titi? Konon katanya tidak ada yang kebetulan di politik ya Mbak Maedob. Yang ada itu adalah bagaimana kemudian pengkondisian atau bisa saja disebut sebagai tes ombak begitu. Dan kalau kita lihat tadi seperti disampaikan oleh Mbak B. Fitri, memang ada kecenderungan replikasi yang sangat kuat ya. Dimana ketika proses pencalonan sudah berjalan lalu pengadilan menjadi ruang untuk memuluskan dengan mengubah aturan. Nah bedanya kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dikeluarkan ketika pendaftaran calon sudah dibuka pengumumannya tetapi belum dilakukan penerimaan pendaftaran calon. Nah kalau di Pilkada ini putusan Mahkamah Agung terbit ketika calon dari jalur perseorangan itu sudah menyerahkan syarat dukungan sebagai bakal calon. Jadi kalau di Pilpres tidak ada calon perseorangan di Pilkada itu ada jalur dari perseorangan yang sudah berproses. Yang saat ini sedang dilakukan verifikasi administratif. Nah replikasi ini kemudian apakah betul akan diikuti dengan langkah-langkah serupa dengan di Pilpres. Itu bergantung penuh pada apakah ada partai yang mencalonkan. Dan yang kedua apakah kemudian memang KPU akan menerbitkan aturan yang langsung memperlakukan putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 ini. Jadi Mbak Maidop kita bisa lihat dari tiga aspek. Yang pertama dari aspek prosesnya atau prosedurnya. Pengujian peraturan KPU di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu prosesnya kan tidak terbuka seperti pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kita sebagai publik hanya bisa menerima dampaknya terkaget-kaget begitu ya. Padahal kita sebagai publik juga punya kepentingan terhadap norma yang diujikan. Yang kedua dari sisi substansinya. Kalau kita baca putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu mengujinya bukan terhadap undang-undang. Tapi dia menyitir langsung undang-undang dasar. Nah padahal pengujian peraturan KPU seharusnya dilakukan terhadap undang-undang pilkada. Tetapi Mahkamah Agung justru malah menafsirkan konstitusi. Pasal 6 ayat 2 begitu. Yang kedua Mahkamah Agung nampaknya tidak memahami soal tata kelola tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu ada salah satunya pilkada adalah pemilu ya. Salah satunya adalah pencalonan. Nah pencalonan itu prosesnya panjang. Dari mulai pendaftaran bakal pasangan calon. Lalu menjadi pasangan calon. Kampanye, pemutahan suara. Rekapitulasi ada perselisihan hasil di MK. Baru kemudian pelantikan calon terpilih. Nah Mahkamah Konstitusi itu melihat substansinya terpotong atau parsial. Melompat. Yaitu bukan syarat calon tapi syarat calon terpilih. Nah ini kan berbeda begitu. Jadi ada masalah di dalam substansi. Yang ketiga dari sisi relevansi implementasi. Tadi seperti diuraikan di awal. Putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 ini. Kehilangan relevansinya untuk dilaksanakan. Atau diimplementasikan di pilkada 2024. Karena tadi calon perseorangan itu sudah berproses dengan merujuk kepada persyaratan yang ada di dalam PKPU nomor 9 tahun 2020. Dan sudah menyerahkan syarat dukungan pada tanggal 5 Mei. Dimulai tanggal 5 Mei. Mereka-mereka yang berproses melalui jalur perseorangan ini. Merujuk kepada persyaratan calon sebagaimana yang ada di dalam PKPU. Yaitu berusia 30 tahun atau 25 tahun pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Artinya mereka menghitungnya pada 22 September. Nah kalau merujuk putusan Mahkamah Agung ini. Artinya semua tahapan harus direkonstruksi ulang. Dan itu tidak mungkin. Karena pasti akan berpengaruh kepada pilkada serentak. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan. Pilkada serentak tidak boleh digeser jadwalnya. Itu harus bulan November. Dan yang kedua tidak boleh ada aturan yang berlaku surut. Jadi ini memang putusan yang kalau kita lihat dari sisi proses. Substansi dan juga relevansi implementasi. Dia mengandung banyak masalah Mbak. Oke. Mbak Bivitri juga sempat menyebut. Seperti ada pengkondisian yang sama. Ketika pencalonan Gibran Raka Buming Raka kala itu. Dan juga Mbak Titi tadi menyampaikan. Seperti ada aksesnya tidak terbuka begitu ya untuk publik ya. Terhadap sidang yang berlangsung di MA. MA juga memutus hanya dalam waktu 4 hari setelah diajukan. Singkat sekali durasinya Mbak Titi. Memang biasa kah seperti ini prosesnya? Iya. Proses di Mahkamah Agung memang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi ya. Kalau proses di Mahkamah Konstitusi itu. Bahkan kita bisa menjadi amikus kuriae. Karena dia dilakukan secara terbuka transparan dan akuntabel. Sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Nah di Mahkamah Agung ini padahal kalau kita lihat. Selama ini memang prosesnya tertutup ya Mbak. Kami berkali-kali mengajukan uji materi. Misalnya saja soal keterwakilan perempuan. Itu dikabulkan. Prosesnya tidak se-instant putusan 23 2024 ini. Lama sampai kami bisa mendapatkan putusan. Lalu kemudian juga soal pencalonan mantan terpidana. Itu juga dikabulkan. Prosesnya juga lama. Nah padahal Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Itu undang-undang kekuasaan kehakiman menyatakan hakim-hakim itu juga harus menggali rasa dan keadilan di masyarakat. Begitu ya kondisi keadilan di masyarakat. Tapi kalau prosesnya hanya tiga hari ini. Perasa keadilan masyarakat apa yang bisa didengar oleh Mahkamah Agung ya. Karena ini kan problem pencalonan itu bukan hanya antara orang yang mau maju menjadi calon. Ini bukan soal perselisihan. Ini uji soal norma. Apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi ternyata prosesnya bukan hanya instan. Tapi kalau kita baca pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Itu pertimbangannya rasio desidendinya. Argumentasi hukumnya itu sangat lemah, sangat minim. Dia bukan kemudian menguji peraturan KPU terhadap undang-undang nomor 10 tahun 2016. Tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Tapi kemudian malah merasionalisasinya terlalu jauh. Misalnya soal menghubungkannya dengan pasal 6 ayat 2 undang-undang dasar. Yang itu merupakan pengaturan soal pilpres. Lalu menyatakan seolah-olah original intent soal usia itu adalah usia muda. Nah padahal tidak kesana arahnya. Yang harusnya dia teguhkan apakah pengaturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang pilkada kita atau tidak. Dan Mahkamah Agung terlalu melompat jauh. Misalnya ketika dia mengatakan ada ketidakpastian hukum atau ketidakadilan. Dengan membandingkan antara pengaturan di dalam PKPU 9 2020 dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010. 2010 loh mbak. Waktu itu undang-undangnya berbeda. Jadi tidak compatible perbandingannya. Dan kalau memang ada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan itu arena materi muatan itu bukan di uji DMA ya. Tetapi harusnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya KPU seharusnya kita hormati putusan Mahkamah Agung. Walaupun terlepas dari berbagai substansi yang bermasalah. Tapi memang putusan ini tidak bisa dilaksanakan di 2024. Karena kenapa? Karena tahapannya sudah tidak relevan untuk mengakomodir putusan Mahkamah Agung ini. Sebab verifikasi administrasi terhadap calon persorangan sudah berlangsung. Kalaupun kita mau melaksanakan ya. Kalau tidak ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan revisi undang-undang pilkada. Itu untuk pilkada yang akan datang. Jadi dia prospektif ke depan. Tidak bisa diimplementasikan di 2024. Jadi daya ikatnya terhadap tahapan itu tidak bisa diimplementasikan mbak Maedho. Oke. Dari putusan ini apakah masih ada upaya hukum lain mbak Titi? Ya, putusan ini kan pada dasarnya menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Nah sayangnya walaupun dia tidak menelisik dari undang-undangnya ya. Kalau kita lihat pertimbangan hukumnya. Tapi ada upaya hukum yang bisa dilakukan satu. Ya, melalui legislative review. Jadi pembentuk undang-undang itu mengubah undang-undang pilkada. Dan menegaskan kapan syarat calon itu diberlakukan. Tapi kembali saja ya rasionalitas sederhana ya mbak Maedho. Namanya kan syarat calon ya. Calon itu ya sebelum berkompetisi. Bukan saat ketika dia menang gitu ya. Sama seperti kalau kita doa sebelum makan ya. Sebelum makan bukan ketika makan kan gitu. Betul. Nah yang kedua itu adalah upaya hukumnya. Bisa dengan menguji ke mahkamah konstitusi. Meminta tafsir konstitusionalitas. Apa yang dimaksud dengan calon. Sehingga syarat usia itu diterapkan. Kapan untuk proses pencalonan. Tetapi logika sederhana lagi. Persyaratan calon itu baik di pemilu presiden. Ataupun di pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Semuanya diberlakukan saat dia ditetapkan sebagai calon tetap. Bukan sebagai calon terpilih. Di pil pres pun kan juga begitu. Masa Partai Garuda lupa ya. Dan menganggap ada ketidakpastian hukum. Sementara praktiknya. Sejak pilkada. Dengan undang-undang pilkada yang sama. Sejak pilkada serentak 2015. Itu KPU konsisten. Itu ketika usia diterapkan. Ketika ditetapkan. Sebagai pasangan calon oleh KPU. Oke Mbak Titi, jadi Anda melihat ini perubahan atau putusan MA ini keluar untuk bisa memberikan karpet merah bagi seorang putra bungsu Presiden Jokowi, KS Angpangarep untuk maju di pilkada. Ya, kalau dilihat yang kita kan tidak kenal calon satu persatu ya Mbak Maidov ya. Yang kita tahu dan ini bukan suatu kebetulan pasti karena tidak ada kebetulan di politik yang flyernya diunggah oleh seorang tokoh politik penting. Dan yang kemudian masuk bursa yang kita tahu sebagai publik. Ya memang beliau begitu. Kecuali kita bisa sebutkan nama-nama lain begitu. Tapi masalahnya itu menjadi tidak relevan diskusinya. Karena dia tidak bisa diimplementasikan. Sebab tahapan pencalonan sudah berjalan. Jadi kalaupun ada putusan Mahkamah Agung, KS Angpung tidak bisa mengeksekusi putusan Mahkamah Agung itu karena proses pencalonan sudah dilakukan berbeda dengan pilpres. Di pilpres tidak ada calon persoorangan. Di pilkada ada calon persoorangan. Ini calon persoorangan sudah babak belur mengumpulkan dukungan. Dan mereka yang mendaftar itu adalah yang menggunakan syarat berusia 30 dan 25. Belum ada perubahan itu ya berdasarkan putusan. Betul pada 22 September 2024. Jadi ya memang tidak bisa dipisahkan antara relasi KS Ang dengan putusan Mahkamah Agung ini. Tapi mohon maaf ya putusan Mahkamah Agungnya ini tidak punya relevansi untuk diimplementasikan di pilkada 2024. Silahkan maju di pilkada berikutnya. Oke baiklah kita tunggu apakah memang nanti benar Putra Bungsu dari Presiden Joko Widodo yang juga merupakan Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia KS Angpung akan benar melaju ke Bursa Pilkada Jakarta. Kita tunggu nanti masa berlakunya dan kemudian juga dinamikanya bakal seperti apa di Bursa Pilkada Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi Anggrennya sehat selalu. Terima kasih.